Dan ini hasilnya sudah mateng Udah berubah ke bawah Kita akan lihat hasilnya Seperti apa Masih ngebul Ngebul banget Masih baru aja mateng nih Hai teman-teman Pagi ini kita mau bikin Nasi kuning yang menggunakan rice cooker Yang bahannya simple banget Gampang banget untuk dipraktekin Buru-buru pun di rumah bisa Yang pertama kita siapin Beras yang sudah dicuci Ini 400 gram Kemudian bumbunya itu ada bawang merah Kurang lebihnya 4-5 siung Terus ada bawang putih 2 siung Dan 2 butir kemiri Di sini bumbu pelengkap lainnya Di sini ada Sereh 2 batang Kemudian ada 3 lembar daun salam Lada bubuk Kemudian ada kunyit bubuk Ada daun jeruk 3 lembar Ada lengkuas Satu batang seperti ini ya Kemudian ada garam Di sini juga ada air Untuk kita Campur ke beras Oke langkah selanjutnya Kita akan haluskan terlebih dahulu Untuk bumbu-bumbunya ini Ini bisa menggunakan ulekan Atau bisa juga Menggunakan blender ya teman-teman Oke di sini kita akan haluskan Bumbunya terlebih dahulu Ada kemiri, bawang putih, dan bawang merahnya Nah biar agak mudah Untuk menguleknya Kita gunakan Garam Satu sendok teh ya Terima kasih telah menonton Oke ini sudah cukup halus Dan siap untuk kita Tumis terlebih dahulu ya teman-teman Kita tuang minyak secukupnya aja Kurang lebihnya 3 sendok makan lah ya Kemudian kita masukkan Bumbu yang sudah dihaluskan Terima kasih telah menonton Oke selanjutnya Kita masukkan Sereh Jeruk Daun jeruk Dan lain-lainnya Bumbu-bumbunya tadi ya Kemudian kita tuang dengan air Setelah kita tuang Airnya ke dalam Ini Kedalam wajannya Kedalam tubisan bubuk Kita masukkan Kunyit bubuk Setengah sendok teh Kemudian masukkan juga lada Kurang lebihnya Sama Setengah Sampai Seberapa sendok teh aja deh Biar gak terlalu pedis Beras gak terlalu tajam ya Nah ini udah gak perlu Sampai menunggu mendidih Kita langsung masukkan Ke beras yang sudah dicuci tadi ya Teman-teman Oke kita tuang airnya Semuanya Kemudian kita masukkan Santan Instant Satu bungkus Kemudian kita campur-campur Ke semua nasinya Oke Langkah selanjutnya Yang paling utama Dan paling penting Adalah Masukkan ke Rice cookernya Nah yang paling Lebih utama lagi Jangan lupa Di Tekan Tombol cookingnya Karena kalau Kalian gak Tekan tombol cookingnya Dia gak bakalan mateng Di nasi kuning kita ya Nah teman-teman Sambil menunggu Nasi kuning kita mateng Jangan lupa Bagi kalian yang Belum subscribe Silahkan klik dulu Tombol subscribe-nya Nyalakan lonceng notifikasinya Dan follow juga Akun Instagram Akun Facebook Dan akun TikTok Di Anaja Biar kalian gak Ketinggalan update Video terbaru Dari kami Dan ini Hasilnya sudah mateng Udah Berubah ke bawah Kita akan lihat Hasilnya seperti apa Masih ngebul Ngebul banget Tuh liat Masih baru aja Mateng nih Kita akan lihat Bulen banget Masih panas ya guys Jadi beruap nih Kameranya Sekarang kita Cobain dulu nih Nah ini teman-teman Lihat teksturnya 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 ini kan Pulen Tapi Perak gitu Gimana sih ya Ngomongnya Ya pokoknya kayak gini lah ya Teksturnya tuh pas banget gitu Bukan yang keras Tapi bukan yang lembek Jadi memang airnya udah pas banget Sekarang kita akan cobain Rasanya kayak gimana Dengan Polosan aja dulu Kayak gini ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Rasanya enak banget Gurih Asinnya juga pas Ini dimakan kayak gini aja Udah enak banget ya Enak Recommended Jadi gimana nih teman-teman Gampang banget kan Bikin nasi kuning Menggunakan rice cooker Bahannya simple banget Gampang banget Untuk dipraktekan Oke langsung aja Cus ke dapur Masak buat suami Buat anak-anak Pasti suka Di keluarga di rumah Karena bisa aja Dinikmati bareng Sama telur dadar Sama ayam goreng Sama sambal Sama petek Sama jengki Aduh enak banget Jadi Cus langsung Dipraktekin aja ya Oke Dan jangan lupa Bagi kalian Untuk like Comment Dan subscribe Share ke teman-teman kalian Biar Bisa bermanfaat Lebih luas Oke Jadi sekian video kita Kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.